Jadi bener itu Bang Ridho adeknya adek kandungnya Dinar atau gimana? Adek kandungnya Dinar yang paling kecil yang masuk pesantren Cuman pesantrennya emang kena Maksudnya kena dalam artian efek apa Lebih gak tau pastinya efeknya kayak apa disana Cuman Dinar menghubungin belum ada yang bisa dihubungin satupun termasuk orang tuanya Biasanya kan kalau kembal kayak gitu kan pasti ini kan ya lampu mati kayak gitu-gitu kan ya sinyal Jadi masih menunggu kabar Oh gitu ya Terakhir menurut Dinar emang dia komunikasi kapan itu Bang Ridho? Kalau aku gak nanya Cuman kan tadi pas gempa ya pas gempa Aku langsung nanya Itu keluarga kamu gimana gak apa-apa Soalnya gempa nya dari Cianjur Terus dia sepat nanya gitu Cuman masih checklist satu semua Nah pas beberapa lama kemudian baru dia ngomong itu Pesantren adik aku kena Dibilangnya tapi kenanya tuh Aku juga gak tau pasti Terus aku bilang kan dia udah coba hubungin orang yang bisa nyusul ke sana Atau cari tau kondisi di sana seperti apa gitu Minimal bisa komunikasi lah Tapi Dinar sendiri sekarang berarti di Jakarta ya? Dia ada rencana kesana gak sih Bang? Ke Cianjur? Nah aku gak tau itu Aku belum nanya Cuman katanya Biasanya bapaknya Kalau hari apa sih sekarang nih Biasanya hari ini tuh suka ke Jakarta Jadi dia juga belum bisa komunikasi sama bapaknya ya? Dari siang baru checklist satu Nah aku belum update lagi Aku belum update lagi Terakhir aku chat belum dibaca juga sama dia Terus aku cuma chat Yaudah kalau apa-apa kabarinnya Biar aku juga gak kepikiran gitu Abang terakhir komunikasi sama Dinar jam berapa tadi? Sore Jam 4 jam 5 Oh Yang itu abang telepon Tete gimana? Nangis agak sedih atau gimana? Enggak aku masih chat-chatan Karena Aku belum 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 mau Apa ya Belum mau Kita kan gak tau kondisi disana Ya Cuman aku Ya aku Gak tau Dia juga berusaha nyari Dan aku juga bingung Dengan Kaling aku bilang Kamu ada kena siapa disana gak yang bisa dikomunikasiin? Mungkin Disana kan masih susah dihubungin nih Ya Semuanya baik-baik aja Semuanya Aku berangkat sih Mamput keluarga Dinar Saudara-saudara kita disana Semuanya Baik-baik aja gitu Maksudnya Dilindungin lah Amin ya bang Amin ya Berarti sekarang Dinar udah lagi sakit Masuk lagi sakit Oke oke Karena mungkin lagi kepikiran ini kali ya Tadi pagi Abis itu Udah besok Sini kita Sidang Langsung cabut Iya Langsung Kayaknya pulang Di istirahat Oke 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 bang Oke bang Ntar Kain aja ya Semuanya Iya whatsapp ke daus juga Dan ntar dah Kalau ada kabar Teteh ya Iya iya Siap Makasih semua Iya Makasih bang